Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan operasi kereta listrik lintas Yogyakarta-Solo. Terima kasih telah menonton! KRL menurut saya, simpelnya karena kita langsung masuk tab gitu, nanti kita langsung masuk, kalau Pramex itu kan kita harus registrasi dulu, blablabla gitu, terus masih kalau semuanya ada kendala di aplikasi, kita harus langsung ke loket gitu. KRL cukup banget ini keretanya, terus ada kursi yang empuk kayak pantas gitu ya Pak ya? Misalnya kalau naik kereta paling PP Solo Jogja, ngemper ke Jogja, penasaran bedanya KRL sama Pramex, anaknya antusias yaudah naik KRL biar dia tahu kecepatannya itu berapa gitu. dari Kurosari mau ke Tugu, mau goe sama anak. Jogja Kota lah sekitaran tadi. Kalau Pramex itu susahnya pas beli tiket itu loh, harus antri. Kadang kalau nggak dapet tiket harus nunggu lagi. Nah kalau KRL ini tiketnya cepet, tapi kalau naiknya juga cepet, ketinggalan sedikit itu ya, udah menunggu jam berikutnya. Jadi kelebihannya cuma di tiketnya itu lebih enak sekarang. Kita resmikan dan kita operasikan KRL Jogja Solo yang telah siap. Ini adalah sebuah transportasi masal yang ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada kereta transportasi masal yang ramah lingkungan. Juga kendaraan-kendaraan semuanya ke depan harus ramah lingkungan, yaitu listrik. Jadi ini komuter yang menurut saya bisa menyelesaikan persoalan. Kalau dibanding dengan kereta diesel ternyata harga jauh lebih murah separohnya. Kalau dilihat dari kecepatan 10 menit lebih cepat, bagus. Ini produknya INKA kita sendiri punya. Meskipun itu retro ya, tapi dari INKA menurut saya bagus. Sehingga nanti orang Jogja kerja di Solo atau orang Solo yang kerja di Jogja atau di tengahnya termasuk di Klaten, semua akan bisa memanfaatkan itu dengan baik.